Pedang 3 Dimensi Jilid 3 H.A.I.I.T.T. pekek tinggi itu sudah disusuli loncatan tubuh ke depan, pedang berkelebat dan ujungnya pun sudah menusuk tenggorokan, cepat dan kuat menandakan wanita ini memiliki kepandayan cukup hebat. Ujung pedang bergetar menjadi belasan, jadi sekali terang seolah-olah tenggorokan diancam belasan mata pedang yang amat cepat. Kim M.W.A.I.T. memuji serangan lawan. Tapi karena pendekar ini tak mengelak maupun menggeser kepalanya dari serangan maut itu maka yang dilakukan adalah sampokan lengan kiri yang bergerak dari bawah ke atas. Pelak. Suara ini perlahan tapi mengejutkan. Wanita cantik itu terpekik, pedangnya mental dan lengan yang memegang pun terasa pedas, hampir saja terpelanting tapi temannya yang satu sudah maju membantu, pedang kedua berkelebat dari samping menyambar pinggang. Kim M.W.A.I.T. memutar tubuhnya dan kali ini mengelak. Dan ketika tiga pengemis pek tungpang juga membantu dan maju menyerang maka lima tubuh tiba-tiba berkelebatan susul menyusul di sekeliling tubuh pendekar rambut emas ini, membuat seng pendekar sibuk tapi mulai melindungi diri dengan sinkangnya. Tangan dan kaki mulai bergerak-gerak menyampok atau menangkis senjata lawan. Dua tosu dari keangsan belum maju menyerang. Rupanya mereka ini cerdik, ingin melihat dulu kehebatan pendekar rambut emas itu sebelum membantu. Terkejut dan membelalakan matuk karena dengan tangan telanjang pendekar itu mampu menolak senjata tajam maupun tongkat, pedang dan senjata di tangan pengemis-pengemis pek tungpang itu selalu terpental bertemu tangkisan lawan. Dua tosu ini saling pandang. Dan ketika gebrakan-gebrakan berikut semakin mengejutkan mereka karena pengemis-pengemis pek tungpang itu maupun wakil-wakil dari HWA Ipai mulai berseru kaget karena mereka mulai terpelanting dan roboh menerima tamparan tiat Louis Kang. Akhirnya dua tosu ini berseru keras menggerakkan toya mereka. Hangte, maju. Dua tosu ini mendadak melengking tinggi. Mereka sudah bergerak cepat memutar toya senjata panjang itu berkelebat mengempelang dengan kecepatan tinggi. Ayunannya dasyat dan hampir berbareng mengeluarkan deru angin bagai tiupan-topan. Kim Emo Ueng terkejut tapi gembira karena semua lawan sudah tak ada lagi yang diam. Dia tertawa dan tiba-tiba mendorong. Kedua lengan mengembang menolak dua serangan toya itu. Dan ketika toya tergetar tapi tidak terpental seperti yang lain-lain maka Kim Emo Ueng terbahak memuji lawan. Bagus, kalian orang-orang liai, jiwi to tiang, dua tosu berdua. Sekarang mari kita adu cepat siapa yang menang. Kim Emo Ueng tiba-tiba berseru perlahan, tubuh berkelebat dan tau-tau sudah bergerak naik turun seperti sambaran Raja Wali, menyelinap dan beterbangan di antara tujuh senjata lawan. Kian lama kian tinggi hingga akhirnya tubuh pendekar ini berada di luar lingkaran lawan-lawannya terkejut karena mereka justru terkepung bayangan Kim Emo Ueng. Begitu cepat gerak pendekar rambut emas itu. Dan ketika mereka terbelalak dan heran serta kaget oleh kejadian ini mendadak mereka tersedot pusaran arus tenaga dari gerakan Kim Emo Ueng yang berterbangan mengelilingi mereka. Hei, awas tosu dari koangsan berseru lebih dulu, menyadari keadaan yang tidak beres ini karena mereka satu sama lain tiba-tiba serang-menyerang, mereka terjebak di tengah dan lawan mengendalikan mereka dari luar. Tamparan serta dorongan tiat Louis Kang yang berhawa panas membuat mereka pucat, keringat bersucuran membasahi tubuh dan karena itu pun tenaga mereka menurun cepat. Dan ketika pedang dan tongkat serta Toya berbenturan sendiri menyerang dan menangkis mendadak tujuh orang ini mengeluh dengan bingung dan kaget karena mereka terseret arus putaran Kim Emo Ueng yang mengelilingi tubuh mereka seakan laba-laba yang mengeluarkan tali jaringnya untuk membungkus korban. Kim Emo Ueng, kau curang. Ini ilmu seluman. Kim Emo Ueng tertawa saja di luar. Dia terus bergerak tiada henti mengandalkan ginkangnya yang luar biasa itu, ilmu meringankan tubuh yang membuat pendekar ini seakan capung berterbangan. Tangan mendorong dan terus melakukan tamparan agar lawan di tengah menggerakkan senjatanya tanpa sadar, siku ataupun tak mereka seakan dilejit kekuatan aneh, tentu saja senjata menyambar tanpa arah yang dikehendaki, menyerang teman sendiri. Dan karena mereka bercucuran peluh dan banyak tenaga hilang oleh pepanasnya sinkang pendekar rambut emas dan mereka tak dapat membebaskan diri dari pengaruh pusaran itu maka satu demi satu tujuh orang ini roboh mendepkok bagai kain basah. Yang mula-mula roboh adalah dua wanita cantik dari Hwa Ipai. Mereka ini kelelahan di kuras tenaganya, pedang di antara keduanya berbenturan sendiri dan terlepas dari tangan. Masing-masing terkelanting, Kim Emo Ueng telah menotok mereka hingga mereka tak dapat bangun berdiri, dua wanita ini pucat. Dan ketika tiga pengemis dari pek tumpang juga berteriak keras karena tongkat di tangan mereka terpental dan mencelat mentah kemana maka Kim Emo Ueng juga menggerakkan jarinya menotok mereka ini, disusul kemudian dengan terampasnya Toya di tangan kedua tosu keangsan, mereka ini berusaha mempertahankan senjata tapi malah didorong terjengkang. Dua tosu itu kaget dan coba bergulingan tapi Toya di tangan Kim Emo Ueng telah menyentuh jalan darah di pundak mereka, tentu saja keduanya roboh tak berkutik dengan seruan tertahan, melotot melihat senjata. Mereka terampas lawan. Dan ketika Kim Emo Ueng tertawa dan pertempuran berhenti karena tujuh orang itu telah roboh malang melintang di atas tanah maka Kim Emo Ueng melompat mundur menancapkan Toya rampasan itu. Nah, bagaimana, Cui Ing Emo Ueng, kalian masih mau meneruskan pertempuran? Tujuh orang itu terbelalak. Aku tak akan membunuh kalian, karena itu kalau kalian tahu diri sebaiknya kalian kembali dan laporkan bahwa aku betul-betul tidak tahu menahu tentang Sam Kong Kiam. Pendekar rambut emas menggerakkan jarinya, dari jauh dia menotok bebas tujuh orang lawannya itu. Mereka semua melompat bangun dengan muka merah padam. Dan ketika Kim Emo Ueng tersenyum dan melempar Toya rampasan pada dua tosu kiyong san tiba-tiba pendekar ini membalik dan berkelebat lenyap. Cui Ing Hiong, sekarang kita berpisah. Sampai ketemu lagi. Tujuh orang itu tiba-tiba sadar. Mereka tadi diselimuti bengong dan kaget yang amat menjekam. Kini pendekar rambut emas pergi dan mereka pun menyambar senjata masing-masing. Dan ketika pendekar itu jauh disana meninggalkan telaga itu dan pengemis dari pektong pang merasa penasaran. Tiba-tiba pengemis ini berteriak, Kiam Emo Ueng, kau memang dapat merobohkan kami. Tapi para ketua kami tentu akan mencarimu dan tak akan membiarkanmu pergi. Baiklah, kalian boleh laporkan kegagalan kalian pada ketua kalian, sobat-sobat. Tapi betapapun aku bukan pencurinya Kim Emo Ueng ternyata menjawab dari jauh, sebentar kemudian lenyap dan tujuh orang itu termangu. Mereka harus mengakui kehebatan lawan dan begitu lawan meninggalkan mereka dan rasa malu yang besar menyelimuti orang-orang. Ini, akhirnya tujuh orang wakil dari masing-masing partai itu memutar tubuh dan kembali ke tempatnya masing-masing. Mereka merasa tak ada gunanya melakukan pengejaran, betapapun mereka harus mengakui kelihayan lawan, apalagi Kim Emo Ueng tak membunuh mereka. Ini tanda pendekar itu bukan seorang telengas yang beratak kejam. Tapi karena tugas dibebankan di atas pundak mereka dan kini tugas itu merasa gagal dilaksanakan, akhirnya tujuh orang ini meninggalkan telaga itu untuk melapor pada ketua masing-masing. Kim Emo Ueng sendiri telah jauh meninggalkan telaga kecil itu. Dia tersenyum pahit, tak enak benar kejadian itu. Kecemasannya pada seng pencuri pedang semakin bertambah. Dia semakin berhati-hati melakukan perjalanannya, kini banyak bersembunyi untuk menghindarkan diri dari bentrokan langsung dengan orang-orang Kang O. Tapi ketika malam itu, memasuki hari keempatia termenung di sebuah hutan membuat api unggun mendadak belasan orang mendatanginya dengan gerakan cepat. Mula-mula Kim Emo Ueng mendengar desir seperti hembusan angin malam, telinganya seketika bergerak dan tegak seperti telinga kelinci. Desir angin itu agak mencurigakan, api unggun tertiup dan hampir padam. Dan ketika Kim Emo Ueng terkejut dan melihat dua sinar berkeredat menyambar tenggorokannya dan belasan bayangan imam melompat mengepungnya di tengah tiba-tiba dua sinar putih itu sudah mendekati lehernya disusul bentakan seseorang yang parau menyeramkan. Kim Emo Ueng, serahkan sem kong kiam. Kim Emo Ueng cepat menyampok. Dia memukul runtuh dua sinar putih itu, ternyata dua bola biji yang meluncur di tepis tangannya. Pendekar itu tercekat karena telapak tangannya pedas. Pelontar itu seorang ahli lewekeh yang kuat. Dan ketika dia tertegun dan membelalakan matanya memandang. Ke segala penjuru maka tujuh belas orang telah mengepungnya dalam barisan yang rapi diiring tujuh orang tosu dan pengemis serta wanita-wanita cantik dari HW AIP itu. Ah, kalian kiranya Kim Emo Ueng mengerutkan kening, tiba-tiba berdebar karena lawan-lawan yang mengepung kali ini tampaknya bukan orang-orang sembarangan. Tiga di antara mereka menyolok sebagai orang dua macam tosu dan pengemis serta wanita dari HW AIP. Masing-masing tosu bergelung tinggi berbaju longgar dan seorang kakek bermuka pucat yang pakaiannya tambal-tambalan, di punggungnya terselip buli-buli tempat air, atau mungkin arak. Sementara orang ketiga adalah wanita baju kembang-kembang yang usianya sekitar 36 tahun, cantik dan berseri-seri namun pandang matanya ganas. Di punggungnya terselip sebatang pedang beronce bunga melati. Mereka ini tentu orang dua dari keangsan dan pek tungpang serta HW AIP, mungkin ketuanya. Melihat tujuh orang pertama di belakang tiga orang ini bersikap hormat. Bisa jadi. Dan ketika Kim Emo Ueng tersenyum pahit dan bertanya apa maksud orang-orang itu mengepungnya maka dua wanita cantik dari HW AIP yang dirobohkan pendekar itu berseru menjawab, Mereka ini adalah ketua-ketua kami, Kim Emo Ueng. Sekarang mereka datang untuk menuntut pertanggung jawabanmu. Aha, begitukah? Pertanggung jawaban tentang apa Kim Emo Ueng berdetak, dugaannya tepat. Dan ketika tiga orang itu maju selangkah dan wanita tiga puluhan enam tahun itu tampil dengan suaranya yang nyaring merdu maka pendekar rambut emas tertegun, menenangkan detak jantungnya. Kim Emo Ueng, dua anggota kami telah mendapat hinaan darimu. Aku HW AIPai Chu, ketua HW AIPai, datang untuk menuntut pertanggung jawabanmu ini. Kau sombong, katanya menantang aku dan karena itu aku datang. Benar, dan aku pektung lo kai, Kim Emo Ueng. Tiga anggotaku melapor bahwa kau pun menghina mereka, karena itu aku datang untuk meminta pertanggung jawabanmu. Dan pini adalah keangsan Tojin. Datang untuk memenuhi tantanganmu lewat dua anggota keangsan. Dan ketika semuanya sudah menyatakan suaranya sendiri-sendiri sementara Sam Kong Kiam tidak disebut-sebut maka seorang laki-laki tinggi besar yang berdagu segi empat maju melompat, menyusul dengan suaranya yang parau. Kiranya dia inilah yang tadi melempar dua bola baja dan aku Sinhou Yak Gubang. Kim Emo Ueng, datang bersama teman-teman karena ingin mencari Sam Kong Kiam. Bagus, sekarang kalian semua sudah bicara, Kim Emo Ueng tertawa getir tapi semua dari kalian kuanggap mencari-cari alasan. Sam Wipang Chu, tiga ketua, yang pertama tidak benar kalau menuntut pertanggung jawaban tentang murid-muridnya. Aku tidak menghina mereka. Aku tidak mengapa-apakan mereka. Kenapa harus dicaki dan diajak ribut? Kalau aku telah merobohkan mereka dan kini kalian penasaran untuk membalas kekalahan tentu ini bisa ku terima, tapi itu pun harus berdasar kenyataan yang benar. Mereka yang mulai dulu mengganggu, mereka menyerang dan ku robohkan, salahkah aku? Dan masalah Sam Kong Kiam sudah ku beritahukan pada murid-murid ketiga partai bahwa aku tidak tahu menahu dan sungguh tidak memilikinya. HMM, tak bisa dipercaya Sinhou Yak Gubang membentak. Semua orang tahu kau pencurinya, Kim Emo Ueng. Sekarang berani kau mengelak dan tidak mengaku? Kau pencuri hina yang tidak segan-segan pula mungkir. Ketarat. Kim Emo Ueng merah mukanya. Aku memang tak tahu tentang pedang itu, sobat. Kalau kau tidak percaya itu. Terserah dirimu. Tapi aku juga tak takut pada segala macam Sinhou, Harimau Sakti, maupun Sinci, tikus. Yak Gubang mendeli. Kau memaki aku? Siapa memaki? Aku hanya mengatakan isi hatiku saja. Aku memang tak takut pada Sinhou maupun Sinci atau Sinyou, kambing. Dan Kim Emo Ueng yang tertawa membalas makian orang tiba-tiba melihat si tinggi besar itu menggereng, melompat marah dan mengayun kedua lengannya yang sebesar bambu beliung. Angin pukulannya sudah mendahului tiba tapi Kim Emo Ueng tidak takut, menggerakkan lengan kanan dan cepat mengerahkan teiat Lui Kangnya. Dan ketika dua lengan beradu dan benturan keras mengguncangkan tempat itu maka si Harimau Sakti ini terpental sementara Kim Emo Ueng sendiri tergetar. Des. Kim Emo Ueng memuji lawan. Si Harimau Sakti sudah berjungkir balik, turun dan kembali menggeram dengan mata melotot lebar, dia mau menerjang lagi. Tapi empat bayangan lain yang berkelebat ke depan menahan laki-laki ini tiba-tiba berseru. Sinhou, tahan. Kita datang bukan untuk main-main. Kalau Kim Emo Ueng tak mau menyerahkan pedang maka kita semua akan menangkapnya. HMM, kalian mau mengeroyok Kim Emo Ueng tertawa mengejek. Kalau begitu majulah, cuon-cuon yang gagah. Aku selamanya tak takut menghadapi siapapun. Tidak kok Ang San Tojin tiba-tiba mengebutkan bajunya yang longgar. Kami datang bukan untuk melakukan keroyokan. Pendekar Rambut Emas, kalau kau jujur dan tidak melarikan diri tentu kami akan menghadapimu baik-baik. Sekarang penuhi saja tuntutan kami. Tuntutan apa? Kau ikut kami ke Bangsal Agung. Di sana kami akan memeriksa salah tidaknya dirimu. Haha pendekar Rambut Emas tak dapat menahan tawa kau licin, kau Ang San Tojin. Buat apa aku harus ikut kalian ke Bangsal Agung atau tidak Agung? Salah benarnya diriku aku sendiri yang buat. Tak ada yang berhak menghakimi aku karena aku tak melakukan sesuatu terhadap kalian. Tapi kau telah menghina murid-murid tiga partai. Dan juga mencuri Sam Kong Kiam Sin Ho menyambung, suaranya marah. Dan Kim Mou Eng yang tak dapat menahan senyumnya kembali unjuk tertawa tiba-tiba batuk-batuk merasa geli oleh tingkah laku orang-orang ini. Betapapun yang diincar mereka adalah Sam Kong Kiam. Dia tahu itu. Usaha mengelak dari Ko Ang San Tojin yang menonjolkan masalah murid-muridnya maupun yang lain hanyalah sekedar kedok saja, tentu saja di atau itu. Dan ketika orang mengetungnya rapat dan gerakan-gerakan di antara mereka menunjukkan sikap mencurigakan akhirnya pendekar ini berkata mengejek dengan suara hambar. Sin Ho, dan kau juga, Ko Ang San Tojin. Untuk terakhir kalinya aku tak merasa bermusuhan dengan kalian. Urusan Sam Kong Kiam sebenarnya aku pun tak tahu menahu, bahkan aku mencari-cari pencuri ini. Aku terfitnah. Karena itu kalau kalian percaya sebaiknya kalian pergi dan biarkan aku mengasuh. Serahat pedang beronce melati itu dilolos dari sarungnya. Kita tak perlu berpantang lebar lagi, Ko Ang San Lojin. Kalau Kim Moueng tak mau jujur kepada kita dan tak mau ikut ke Bangsal Agung sebaiknya kita ringkus dan gelebdah dia. Ka Imbi, mundur ketua HWA IP itu membentak dua muridnya, dua wanita cantik yang ada di belakang. Gerakannya ini disusul oleh berkelebatnya tongkat di tangan peklong lokai. Rupanya kakek itu setuju dan sependapat dengan rekannya, Ko Ang San Tojin tertegun. Tapi ketika Sinhou Yak gubang juga mengangguk dan orang-orang lain di sekelilingnya mencabut senjata mengitari Kim Moueng. Tiba-tiba Tosu berbaju longgar ini menarik napas. Sian Chai, rupanya teman-teman menghendaki lain. Pendekar rambut emas, Pinto tak dapat membantumu kalau kau keras kepala. Tak ada yang perlu disesalkan, hinaan terhadap murid-murid Pek Tung Pang juga harus segera dibayar lunas sebelum urusan Sam Kong Kiam dimulai. Benar, dan kami akan membantumu, Pek Tung Lokai. Kudengar pendekar rambut emas memiliki tiat Louis Kang yang ampuh. Kita harus berhati-hati. Dan ketika semua setuju dan dua murid HWA Ipai mundur di susul murid-murid Ko Ang San dan Pek Tung Pang maka sepuluh orang yang mengelilingi pendekar ini mulai bersiap-siap. Kau tetap dengan pendirianmu Kim Moueng? Kim Moueng menghela nafas, sorot matanya mulai tajam. Aku tak akan menyerang kalau kalian tak menyerang. Pergilah, aku tak ingin merobohkan kalian sebelum semuanya terlanjur hebat. Sombong, kalau begitu ingin kulihat seberapa kepandayanmu dan HWA Ipai Chu yang tak sabar menutup kata-katanya ini tiba-tiba sudah membentak dan maju menggerakkan pedangnya, tubuh berkelebat dan sinar putih pun menyambar, tanpa desing dan suara tapi tahu-tahu mata pedang sudah menusuk tenggorokan lawan. Kim Moueng terkejut karena dalam waktu yang hampir serempak pula yang lain-lain maju menubruk, pongkat di. Tangan petung lokai menduru menyambar punggungnya, sinho yak gubang juga melompat dengan cengkeraman ke sepuluh jarinya. Hebat orang-orang ini. Dan ketika keangsan tojin juga menampar dan angin bersiut dari kedua lengannya yang terkembang tiba-tiba sepuluh orang itu susul menyusul menyerang pendekar ini. Plak-plak des. Kim Moueng terpaksa bergerak, lengan menangkis dan kaki pun bekerja dengan cepat. Sepuluh setangan yang bertubi-tubi itu dihadapinya dengan pengerahan tiat Lui Kang, pedang di tangan Hwa Ipacu terpental tapi wanita cantik itu sudah melengking, membalik dan tiba-tiba berkelebatan lenyap menghujani serangan ras. Sambaran pedangnya berubah menjadi gulungan sinar putih yang naik turun bagaikan pelangi perak, mencoba membungkus dan sebentar kemudian membelit perdekar rambut emas. Dan ketika petung lokai juga tertolak tongkatnya tapi membalik dan mainkan silat aneh dengan tongkat mendengung-dengung mengelilingi tubuhnya. Tiba-tiba, pendekar ini menjadi repot dan satu-dua pukulan lawan menghantam tubuhnya. Des-des Kim Moueng tergetar. Pendekar ini cepat melindungi dirinya dengan sinkang, tubuh menjadi kebal menerima gebukan tongkat bahkan bacokan pedang. Lawan terkejut karena senjata di tangan tetap mental mengenal kulitnya yang atos. Tapi karena serangan bertubi-tubi dari lawan yang begitu banyak membuat Kim Moueng kewalahan dan mereka mulai mengarahkan tusukan maupun sodokan pada tempat-tempat yang berbahaya seperti matu dan ulu hati. Akhirnya pendekar ini berseru keras membentak lawan-lawannya itu. Cui Ing-hiong, sekarang terpaksa aku membalas. Sepuluh lawan terbelalak. Tubuh Kim Moueng tiba-tiba mencelat, kedua lengan mendorong sana-sini sementara kaki menendang hujan senjata. Suara des-des berulang mengguncangkan tempat itu. Dan ketika Kim Moueng melengking dan mengerahkan ginkangnya, ilmu meringankan tubuh, pula menghadapi bacokan pedang maupun tongkat yang bertubi-tubi menghujani tubuhnya. Mendadak tubuh pendekar ini lenyap berterbangan menyelinap di antara hujan pukulan maupun tusukan pedang. Awasel. Seruan ini diucapkan dua tosu di luar kepungan. Itulah tosu keangsan Ying telah direbohkan Kim Moueng, melihat bahwa Kim Moueng mengulang perbuatannya untuk keluar dari kepungan, mencoba menerobos untuk akhirnya ganti berkelebatan di luar. Sekali pendekar ini berhasil tentu lawan di dalam bakal dikendalikan, seperti mereka disetir dan diserang dari luar untuk saling menyerang sesama teman, tentu saja dia khawatir dan seruannya itu lebih ditujukan pada ketuanya, Koang San Tojin. Tapi karena Koang San Tojin dan teman-temannya adalah orang-orang lihai dan mereka itu setingkat dua tingkat di atas kepandayan tosu di luar kepungan maka Koang San Tojin tertawa menyambut seruan dua anggotanya itu. Hang Sute, tak perlu khawatir. Kami dapat menjaga diri agar dia tetap di dalam. Benar juga. Kali ini Kim Moueng mendapat kesulitan. Tubuhnya Yar, berkelebatan coba menerobos ternyata gagal. Pukulan maupun gebukan tongkat di tangan patung loke dan teman-temannya cukup hebat. Mereka itu dapat bekerja sama untuk tidak kebobolan, sekali yang depan didorong maka yang belakang menyerbu melakukan serangan, cukup sibuk juga pendekar ini. Perhatian dan sinkangnya terpaksa dipecah, ini menyulitkan. Dan ketika tiat Louis Kang harus dibagi untuk bertahan melindungi tubuh dan menyerang atau menangkis lawan maka akibatnya tamparan maupun tolakan pendekar itu dapat. Dihadapi sepuluh lawannya yang benar-benar merupakan orang dua kosin. Mereka itu seolah menghadapi sepersepuluh bagian saja dari tenaga Kim Moueng. Tentu saja menguntungkan mereka merugikan pendekar ini. Kim Moueng kian banyak menerima pukulan sementara dinding serangan lawan tak dapat diterobos. Dan ketika dia kebingungan dan lawan tertawa mengejek maka sebuah babatan pedang mengenai pundaknya. Brad baju pendekar ini menjadi korban. Tubuhnya memang tidak apa-apa, sinkangnya melindungi tubuh pendekar itu hingga pedang mental kembali. Diam-diam HWAI Pai Chu kagum dan pucat melihat kekebalan lawan. Sudah sekian kalinya pula Kim Moueng dibacok tapi kesekian kalinya itu pula senjatanya mental. Matanya bersinar-sinar di samping kagum juga penasaran. Kini kulit tubuh pendekar itu nampak halus dan bersih namun kuat. Betapa indahnya kulit tubuh itu. Wanita ini tiba-tiba jengah dan hati pun bergelebar. Entah kenapa kekaguman di hatinya berubah menjadi perasaan yark aneh. Wanita ini belum menikah meskipun usianya sudah 30 tahun lebih. Dan ketika tongkat di tangan patung lokal juga menyambar dan kurang cepat dielak hingga mengebuk pendekar ini maka baju di bagian itu robek pula. Des! Kim Moueng tergetar. Baju di bagian ini terkoyak lebar, punggung yang putih dan halus kembali membuat pipi ketua Hwa Ipai ini memerah. Serangan pedangnya mulai kacau tapi serangan kawan-kawannya yang lain semakin ganas. Cengkeraman sinho yak bubang pun membuat pendekar rambut emas mengeluh. Kalau bukan dia yang menerima cengkeraman itu tentu kulit dagingnya wancur. Harimau sakti ini pun kagum di samping penasaran. Dan ketika Kim Moueng mulai terhuyung-huyung dan beberapa pukulan serta gebukan menimpa tubuhnya maka empat laki-laki di belakang tertawa padanya. Kim Moueng, menyerahlah saja. Kami akan mengampunimu baik-baik kalau Sam Kong Kiam kau berikan kepada kami. Atau kau cabut Sam Kong Kiam itu, Kim Moueng. Ingin kami lihat seberapa hebat keampuhannya yang disohorkan orang. Atau kau mampus, dan kami akan merampas pedang itu dari mayatmu yang berkata begini adalah sinho yak gubang, dia paling beringas dibanding yang lain-lain. Terekamannya berkali-kali meleset seolah Kim Moueng adalah seekor belut, di samping kebal ternyata juga licin, entah oleh keringat atau oleh kepandainya yang tinggi. Dan ketika harimau sakti itu terbahak dua dan Kim Moueng terbelalak marah maka pendekar ini berseru menimpali lawan-lawannya, Cui Yung Hiwai Ik, sebaiknya kalian tak perlu mendesak. Aku tak mau pertumpahan darah di sini. Wah, kau bicara sombong? Sudah terdesak masih juga bermulut besar? Ha, ha, kau benar-benar tak tahu malu, Kim Moueng. Kalau kami dapat kau robohkan biarlah sedikit tumpahan darah tak apa. Aku boleh menjadi korban pertama. Si harimau sakti kembali tertawa bergelak, merasa omongan pendekar ini dianggap sombong dan mengelikan. Kim Moueng sesungguhnya tak bicara besar karena dia dapat membuktikan. Pitnya yang ampuh itu belum dicabut dan dia pun belum mengeluarkan peksin ciannya, pukulan hawa putih, yang teramat dasyat itu. Semua ini belum dilakukan Kim Moueng karena pendekar itu ragu-ragu. Dia memang terdesak tapi belum payah benar, coba memperingatkan lawan agar mundur mengalah. Tapi ketika lawan tertawa dan ejekan serta cembohan terlontar di sana-sini tiba-tiba pendekar ini bangkit kemarahannya dan melihat lawan semakin ganas saja. Baiklah aku telah memperingatkan, Cui In Hyong. Kalau kalian tak tahu diri dan terus mendesak maka maafkan jika satu dua di antara kalian harus roboh. Kim Moueng tiba-tiba mengeluarkan pitnya, senjata itu berkelebat merupakan sinar hitam, langsung mencuat dan menangkis tongkat di tangan patung lokai. Kali ini tiga perempat bagian dari tenaga Tiat Lut Kang dikerahkan, yang lain-lain sedetik dibiarkan karena Kim Moueng harus membuka jalan darah. Hal itu terpaksa dilakukan kalau dia ingin keluar kepungan. Dan ketika tongkat bertemu alat tulis, pit, dan getaran Tiat Lut Kang tersalur dan langsung menyengat pergelangan Pek Tung Lokai yang memegang senjata mendadak kakek ini berteriak tinggi karena tongkatnya patah. Hei, liataklah. Pek Tung Lokai melempar tubuh bergulingan. Pit di tangan Kim Moueng terus menyambar dadanya, tentu saja dia kaget bukan main, serangan itu terlampau berbahaya. Dan Sinhou Yak gubang yang ada di sebelah kanan kakek ini dan otomatis menggantikan kedudukan ketika Pek Tung Lokai bergulingan tiba-tiba memapak sambaran Pit dengan cengkeraman tangannya, tertawa bergelak karena sambaran. Pit itu perlahan saja. Begitu tampaknya dan heran kenapa Pek Tung Lokai harus ketakutan. Tapi begitu Pek di tangan Kim Moueng tercengkeram dan arus yang luar biasa panas menyengat telapaknya dan terus menembus ketulang sum-sumnya tiba-tiba si tinggi besar ini menjerit dan melepas senjata lawan. Namun terlambat. Kim Moueng telah membuat lawan terkejut, telapak harimau sakti melepuh dan bengkak. Dan, ketika orang terhuyung mundur dan terbelalak kepadanya tau-tau sinar hitam berkelebat dan leher SI tinggi besar menjadi sasaran. Awas! Sinhou Yak gubang kaget bukan main. Saat itu dia sedang menahan sakit, tertegun. Pit menyambar lehernya tak dapat dielak. Seruan keangsan tojin di belakang membuat dia terkesiap. Delapan temannya yang lain berteriak memperingatkan dan semua menghantam Kim Moueng. Tapi karena Kim Moueng bertekad untuk merobohkan seorang dua orang di antara lawan-lawannya dan mengerahkan tenaga menahan bacokan maupun pukulan maupun senjata di tangannya tetap meluncur dan mengenai leher Sinhou. Tuk! Harimau sakti itu mengeluh. Dia terbanting dengan luka di urat leher, jalan darahnya pecah karena Kim Moueng tak dapat berbuat lain, menyesal tapi saat itu juga dia menerima pukulan dan bacokan di belakang. Dan ketika Harimau sakti itu terguling dan Kim Moueng terguncang menerima pukulan yang bertubi-tubi di belakang tubuhnya maka pendekar ini pun terpelanting namun sudah bergulingan Mei lompat bangun, tidak terluka kecuali tergetar saja oleh kerasnya pukulan-pukulan di belakang. Semua lawan terbelalak karena pendekar itu benar-benar hebat. Dan ketika Sinhou tak bangun lagu entah pingsan entah tewas mendadak Kim Moueng berkelebat pergi karena telah lolos dari kepungan. Cui Nghyong, maaf. Sekarang harus kita akhiri. Ko Aang San Tojin dan teman-temannya terkejut. Mereka sadar, tiba-tiba marah dan mengejar Kim Moueng telah berada jauh di depan dan mereka kaget karena lolosnya pendekar itu berarti lolosnya pedang Sam Kong Kiam. Tentu saja mereka tak membiarkan. Dan ketika Kim Moueng berlari keluar hutan dari malam yang gelap bisa membantu pendekar itu untuk melarikan diri maka petung lokai membentak dan menyambar senjata baru di tangan seorang muridnya, mengejar di susul yang lain-lain. Kim Moueng, berhenti. Ataukah serahkan pedang keramat itu dulu. Kim Moueng gemas. Gerakan pitnya telah menumbangkan seorang musuh, sungguh dan menyesal karena korban pertama harus jatuh. Kini orang tak tahu diri dan belasan musuh di belakang mengejar, dia mengerahkan ginkang tapi orang-orang iti tak mau melepaskannya. Dan ketika menjelang fajar dia tiba di sebuah lapangan berumput mengingatkannya pada tempat suku bangsanya sendiri mendadak dari mana-mana muncul orang beraneka ragam membentaknya untuk menyerahkan Sam Kong Kiam, sama seperti pengejar-pengejar di belakang pada rombongan keangsan Tojin dan teman-temannya itu. Kim Moueng, serahkan Sam Kong Kiam. Pendekar ini pucat. Di depannya menghadang 300 lebih orang-orang bersenjata, mereka itu dipimpin dua kakek cebol yang tertawa bergelak, di sampingnya berdiri pula seorang kakek yang bertelanjang kaki. Tubuhnya sedang tapi seluruh mukanya hampir tertutup oleh rambut yang kasar bagai rambut singa, sorot matanya buas, kipas bulu di tangan kirinya dikebut-kebutkan Sam Liel menyeringai. Tiga orang di depan ini mengejutkan Kim Moueng. Dan karena di belakang sudah tertutup oleh rombongan keangsan. Tojin sementara di depan muncul neratusan orang dipimpin dua kakek cebol itu bersama si kakek bermuka singa maka Kim Moueng berhenti bagai disentak jantungnya. Hek bong siang lomo dia berseru tertahan. Haha, kau masih mengenal kami, Kim Moueng? Bagus, kami memang hek bong siang lomo, sepasang iblis kuburan. Kami telah menunggumu dan tentunya kau tak lupa pada sahabat kami ini. Dan iblis cebol itu menunjuk teman di sebelahnya. Kim Moueng tertegun karena tentu saja dia pun mengenal kakek bermuka singa itu, bukan lain saimuang adanya, iblis yang tak kalah mengerikan dengan sepasang iblis cebol pertama. Dan ketika Kim Moueng terkejut dan berhenti menghadapi orang-orang ini maka rombongan di belakang telah tiba dan langsung mengepung. Kim Moueng, sekarang kau tak dapat lari lagi. Pendekar ini terbelalak. Sekarang dia memang tak dapat lari lagi, lawan mengepung dari mana-mana. Seluruh penjuru sudah dipagar rapat tak mungkin dia lolos lagi. Tapi Kim Moueng yang marah mengepal tinju tiba-tiba membalik menghadapi rombongan koang santojin ini. Koang santojin, apakah kalian akan mengeroyoku bersama iblis-iblis ini? Kalian mengepung bersama orang-orang sesat itu. Ha ha hek bong siang lomu terbahak memotong. Kali ini tak ada yang sesat atau yang tidak sesat, Kim Moueng. Kami kebetulan saja bertemu untuk maksud yang sama. Kau mencuri sem kong kiam, karena itu, keluarkan pedang itu dan biar kami urus bagaimana baiknya. Benar, dan kami tak akan membunuhmu, Kim Moueng. Kau dapat lolos kalau pedang itu kau berikan kepada kami. Keluarkanlah. Yang berkata begini adalah kakek bermuka singa itu, matanya berkilat sementara bibir ditarikian menyeringai. Inilah hinaan bagi Kim Moueng. Tapi keang santojin dan teman-temannya yang ternyata tak rela pedang itu diserahkan pada ha hek bong siang lomu dan kawan-kawan tiba-tiba membentak. Tidak, pedang harus kau serahkan padaku ini, Kim Moueng. Sem kong kiam tak boleh jatuh pada orang sesat karena mereka tak berhak. Hek to meter, kau siapa toa lomu, orang tertua dari hak bong siang lomu mengejek bertanya pada tosu ini, melihat keang santojin mewakili teman-temannya bicara tentang pedang. Tapi sae moong yang rupanya mengenal tosu itu tiba-tiba tertawa. Dia keang santojin, lomu. Ketua keang santojin bersama teman-temannya. Mereka itu pek tung lokai dan hawe ai paicu. Hek to meter, bagus. Lalu kalian mau mengangkangi pedang ah, sae moong lagi-lagi bicara. Sebaiknya masalah itu. Jangan diributkan dulu, lomo. Kita hadapi saja Kim Moueng. Ini dan lain-lain belakangan. Urusan itu bisa diatur, jangan kehilangan ikan kalau harus berebut ulang. Toa lomo tiba-tiba sadar. Memang yang menjaring ikan adalah Kim Moueng ini. Mereka tak perlu ribut-ribut kalau Kim Moueng belum mengeluarkan pedang. Dia tidak takut pada rombongan keang santojin itu tapi harus menghemat tenaga kalau tak mau kehilangan Sam Kong Kiam. Pendekar rambut emas itulah yang harus dihadapi lebih dulu dan bukannya rombongan keang santojin ini. Maka terbahak membenarkan omongan teman sendiri akhirnya iblis cebol ini menghadapi Kim Moueng. Kim Moueng, keluarkan Sam Kong Kiam itu untuk kami lihat. Tidak, kau harus mengeluarkannya untuk kami, Kim Moueng. Jangan serahkan pedang itu pada orang-orang sesat Lepetung Lokai kali ini bicara. Hwa Ipacu dan lain-lain juga melompat. Mereka khawatir Kim Moueng memberikan pedang pada lawan. Hek bong siang lomo melotot, pihak koang santojin mencari ribut. Tapi Kim Moueng yang mengangkat lengannya tinggi-tinggi ke atas tiba-tiba berseru. Hek bong siang lomo, dan kalian, pek tung lokai. Sekali lagi ku beritahukan pada kalian bahwa aku tidak memiliki pedang itu. Sam Kong Kiam tak ada padaku, pedang itu dicuri orang lain. Hek, hek, jelomo, iblis kedua, kali ini terkekeh. Kau masih menipu kami, Kim Moueng? Memangnya kami anak-anak kecil? Kalau kau tak mau mengeluarkan pedang terpaksa kami akan mencarinya di mayatmu. Benar, dan kau mencelakai seorang rekan kami, Kim Moueng. Karena itu serahkan pedang dan biar kami melindungi dirimu dari orang-orang sesat ini. Hwa Apai Chu sekarang membuka suara, diam dua khawatir dan semakin kagum saja pada pendekar rambut emas ini. Kalau tak ada rombongan hek bong siang lomo dan teman-temannya itu mau rasanya dia memberi bantuan secara diam-diam. Mencarikan jalan keluar umpamanya, atau apa saja yang dapat dia lakukan. Tapi hek bong siang lomo yang tertawa mengejek tiba-tiba mengibaskan lengannya ke belakang. Kalian jaga baik-baik, orang-orang dari Hwa Ipang dan Pek Tungpang itu rupanya mau berbalik haluan. Hwa Ipai Chu semi urat merah. Dia dilirik teman-temannya yang lain, omongannya tadi memang tidak salah tapi getaran perasaannya tertangkap. Ko Ang San To Jin sudah memandangnya dengan alis berkerut. Tapi belum lagi wanita. Baju kembang itu bicara lagi, tiba-tiba Sai Mo Ong sudah mengosok kakinya dan menggoyangkan kipas dua kali. Kim Emo Eng, kau tak mau menyerahkan Sam Kong Kiam? Hektometer, kalian rupanya tak percaya, Mo Ong. Kalau pedang itu ada di tanganku tentu sudah ku cabut sekarang. Bagus, kalau begitu mari maju. Ayo serang, siapa dapat membunuhnya dialah yang memiliki pedang dan Sai Mo Ong yang terkekeh mencelat ke depan tiba-tiba mengajak dua temannya melakukan pukulan dasyat. Tangan dan kaki sudah bergerak di susu lain-lainnya pula. Ratusan orang itu berteriak membuat suasana gaduh, mereka sebelumnya sudah tak sabar oleh banyak bicara yang dianggap kosong itulah orang-orang yang berhasil dikumpulkan Sai Mo Ong dan Hek Bong Siang Lomo. Lima puluh di antaranya adalah orang-orang pertama yang dulu disewa kapak hitam. Kapak hitam sendiri tampak di situ bersama Seng Cui, si pengah yang dibuat jatuh bangun dalam segerakan itu. Dan ketika semua orang meluruk dan pukulan serta hantaman menghujani tubuh pendekar ini dan Kim Mo Ong marah oleh kecurangan mereka tiba-tiba petung loke dan teman-temannya yang khawatir mendengar seruan Mo Ong tadi tiba-tiba juga menerjang dan tak mau kehilangan Seng Kong Kiam di tangan orang-orang sesat. Cemas dan gelisah karena Mo Ong tadi bicara siapa dapat membunuh Kim Mo Ong dialah yang berhak atas Seng Kong Kiam. Maka begitu mendengar aba-aba dan melihat bahwa ini pun kesempatan baik bagi pihaknya untuk menyerang Kim Mo Ong tiba-tiba pendekar rambut emas itu sudah diterjang dari segala penjuru diiringi bentakan dan teriakan di sana-sini. Plak-plak Des Kim Mo Ong berseru keras, berkelebat melompat tinggi menghadapi hujan serangan yang begitu banyak, menangkis dan tentu saja membalas mengeluarkan tiap luikangnya. Lima lawan memekik angeri karena mereka roboh terjungkal, muntah darah disambar pukulan petir. Dasyat pukulan pendekar itu tak dapat lagi menahan tenaganya karena musuh seperti setan kelaparan. Mereka itu menyerbu sambil berkawak-kawak, pendekar rambut emas dijadikan kelinci sararan manusia-manusia haos darah, korban pertama roboh dan tewas. Tapi karena musuh begitu banyak dan pukulan Sai Mo Ong serta Hek Bong Siang Lomo paling berbahaya di antara semua hujan serangan maka pendekar rambut emas lebih mencurahkan perhatiannya ke sini, mengelak dan menangkis. Sementara rombongan petung lokai juga sudah mulai bergerak. Mereka itu tak tahu diri, marah benar Kim Emo Ueng. Dan ketika musuh di depan tunggang langgang tersapu angin pukulannya tapi kipas dan pukulan di tangan Sai Mo Ong dan sepasang iblis kuburan menyambar dasyat. Maka Kim Emo Ueng menghadapi serangan tiga orang itu dengan bentakan melengking. Das-des. Empat orang itu tergetar. Hek Bong Siang Lomo dan Mo Ong terpental, mereka masih kalah tenaga. Geram dan kagum bukan main tiga kakek iblis itu. Tapi karena mereka sudah berkali-kali bertemu muka dan kehebatan pendekar rambut emas sudah mereka ketahui baik maka tiga iblis ini tertawa bergelak dan maju kembali, menyuruh orang-orangnya menerjang tak gentar. Ayo, bunuh dia. Maju. Kim Emo Ueng dikeroyok. Pendekar sakti itu menghadapi terjangan lawan dari segala penjuru, kini dengan amat licik dan curang moong maupun lomo menyerang dari belakang, mereka itu tertawa-tawa. Dan karena ratusan orang mengeroyok sementara Kim Emo Ueng seorang diri maka pendekar ini kewalahan menghadapi sekian banyak orang yang dipimpin tiga iblis licik itu. Menampar dan melindungi dirinya dengan pukulan-pukulan tiat Lui Kang, terpaksa mencabut pitnya dan belasan orang roboh terpelanting oleh totokan maupun pukulannya. Sebentar kemudian tubuh-tubuh bergelimpangan dan pendekar itu membentak menyuruh lawan-lawannya mundur, orang-orang tolol itu seperti laron saja yang mendekati api, tak ada lain jalan bagi pendekar ini kecuali merobohkan mereka. Sebentar kemudian tiga puluh tubuh terbanting kesakitan di atas tanah. Cukup mengerikan keadaan mereka itu, ada yang gosong kulitnya dan ada pula yang patah-patah tulangnya. Pendekar ini dikepung dan membuka jalan darah. Tapi karena yang roboh itu adalah orang kelas rendahan dan mereka itu masih juga didorong-dorong Hek Bong Siang Lomo maupun Moong yang terus bergerak di belakang dan melancarkan serangan curang maka kipas maupun pukulan tiga kakek iblis itu mendarat di tubuh pendekar rambut emas, kian lama kian banyak dan Hek Bong Siang Lomo bahkan mengeluarkan sabitnya, senjata melengkung yang amat mengerikan itu. Dan ketika rombongan patung lokai juga melakukan keroyokan dan satu-dua pukulan berat menghantam pendekar ini akhirnya Kim Moeng terhuyung-huyung dan mulai jatuh bangun. Lomo, kalian pengecut-pengecut busuk. Kalian tak tahu malu. Haha, malu atau tidak itu bukan urusanmu, Kim Emo Ueng. Sekarang keluarkan saja pedang tiga sinarmu dan kaserahkan baik dua kepada kami Hek Bong Siang Lomo tak peduli. Mereka bahkan dapat membalas dendam atas kekalahan beberapa waktu yang lalu, bakal pendekar rambut emas. Ini merupakan kesempatan baik bagi mereka kalau ingin membunuh Kim Emo Ueng. Dan karena Kim Emo Ueng kewalahan dan sedikit atau banyak pertahanan tubuh mulai guncang oleh serangan-serangan tiga kakek iblis ini akhirnya pendekar rambut emas pucat mukanya menerima pukulan bertubi-tubi. Hal itu bahkan menyenangkan Moong dan dua iblis cebol ini. Rombongan pektung lokai mengerutkan alis, mereka melihat kegagahan pendekar rambut emas itu, betapapun mereka tak dapat menyembunyikan kagum dan HWA Ipai Chu bahkan terisak. Ketua HWA Ipai Chu ini rupanya malu mengerubut, kegagahannya tersinggung. Tapi karena teman-temannya terus bergerak dan ia juga khawatir pedang tiga sinar itu jatuh di tangan orang-orang sesat maka ketua HWA Ipai yang cantik ini tiba-tiba berseru. Kim Emo Ueng, serahkan saja pedang keramat itu kepada rombongan kami. Biar kami yang mengambil alih tanggung jawabmu. Kim Emo Ueng menahan sakit. Aku tak membawa pedang itu, nona kenapa menuduh saja tak percaya. Kalau benar ku bawa tentu sudah ku keluarkan. Kalian orang-orang tolol. Haha, ada yang jatuh hati rupanya. Bagaimana, Kim Emo Ueng? Kau mau menerima bujukan ketua HWA Ipai yang cantik ini? HWA Ipai Chu marah. Yang mengeluarkan kata dua itu adalah Sai Mo Ong. Dia telah mendengar kehebatan iblis ketua ini namun tidak takut. Mereka memang baru pertama kali itu ketemu. Maka mendengar rejekan ini dan sikap Mo Ong dianggap menghinanya tiba-tiba wanita ini memekik menggerakkan pedangnya menusuk kakek iblis itu. Mo Ong, jaga mulutmu. Jangan kira aku takut. Wah? Kau membela Kim Emo Ueng? Bagus semakin tampak belangnya. Tanda petik. Plak dan Sai Mo Ong yang mengelak dan menangkis tusukan pedang itu tiba-tiba diserang lagi dengan pekik tinggi menandakan kemarahan ketua HWA Ipai ini. Dua orang itu sejenak baku hantam sendiri, Kim Emo Ueng secara tak langsung berkurang dua lawannya yang tangguh, terutama si kakek iblis. Dan ketika Sai Mo Ong harus berlompatan dan terbelalak memandang lawannya maka Kim Emo Ueng mendapat jalan keluar. Saat itu 75 orang sudah menggelimpang mengaduh-aduh, Kim Emo Ueng terkoyak pakaiannya dan lelah. Berlari semalam suntuk dikejar rombongan keangsan tojin membuat dia letih, kini ditambah lagi keroyokan hek bong siang lomo dan antek-anteknya itu. Betapapun hebat dirinya tetap saja tak mungkin menghadapi lawan sekian banyak. Kim Emo Ueng diserang HWA Ipai Chu dan kesempatan itu tak boleh disiasiakan. Dan ketika dua orang itu menarik diri untuk berkelahi di luar maka pendekar rambut emas mengeluarkan bentakan tinggi mengibas sabit di tangan hek bong siang lomo. Dua senjata iblis cebol itu terlalu berbahaya, yang lain dia biarkan menimpa tubuhnya yang dilindungi sinkang. Dan begitu sabit tertolak dan tubuhnya menjadi bulan-bulanan pukulan yang lain maka pendekar ini terpelanting sekaligus menggulingkan tubuh menyerampangkan kaki, dan bawah dia membabat lawan-lawannya yang berteriak kaget. Dan begitu lawan menjerit dan tuju di antaranya terlempar ke belakang maka Kim Emo Ueng melompat bangun melarikan diri. Hei! Orang-orang terkejut. Mereka yang terlempar tak dapat bangun kembali, tapi rombongan keangsan Tojin dan hek bong siang lomo yang terkejut oleh lolosnya Kim Emo Ueng tiba-tiba berteriak. Mereka marah mengejar Kim Emo Ueng. Hek bong siang lomo bahkan menimpukan sabitnya dari jauh, senjata ini menyambar punggung Kim Emo Ueng. Ditangkis dan Kim Emo Ueng sudah melarikan diri lagi. Dan ketika pendekar itu lolos dan hek bong siang lomo mencak-mencak maka dua iblis cebol itu memungut sabit mereka kembali sambil memaki Mo Ong dan Hwa Ipaicu. Mo Ong, dia lolos. Kau bodoh sekali meninggalkan pertempuran. Ya, dan Hwa Ipaicu ini menjadi gara-gara, Toa Heng, kakak. Kalau beresurusan ini sebaiknya dibunuh saja dia itu jelomo, orang kedua juga mencak-mencak. Mereka memaki dan mendorong Hwa Ipaicu. Tentu saja ketua Hwa Ipaicu ini terpental dan perkelahiannya bersama Mo Ong terputus. Teman-temannya juga menegur agar dia tidak melayani kakek iblis itu. Dan ketika Mo Ong terkekeh dan sadar mengejar Kim Emo Ueng maka keangsan Tojin berseru pada rekannya ini. Paicu, tunda dulu urusan dengan iblis-iblis ini. Kejar Kim Emo Ueng, jangan biarkan dia lolos membawa Sam Kong Kiam. Hwa Ipaicu tertegun merah. Dia sudah melihat teman-temannya mengejar, Mo Ong meninggalkannya dan bersama Hek Bang Siang Lomo memburu Kim Emo Ueng, lain-lain juga mengikuti dan berteriak-teriak marah. Pengeroyok masih berjumlah separuh lebih, masih dua ratusan orang. Dan ketika teman-temannya mengejar dan Kim Emo Ueng di sana tertatih-tatih mi larikan diri maka terpaksa ketua Hwa Ipaicu ini mengikuti dan mengejar pendekar rambut emas. Dan pendekar rambut emas kepayahan. Dia sudah mulai luka-luka, kekebalan tubuhnya kian berkurang menghadapi demikian banyak lawan, terutama menerima hantaman bertubi-tubi dari Hek Bang Siang Lomo dan Mo Ong. Dan karena lawan masih segar dibanding dirinya sendiri yang sudah terlalu lelah maka di dekat sebuah jurang pendekar ini tersusul. Haha, kau tak dapat melarikan diri, Kim Emo Ueng. Keluarkan Sem Kong Kiam dan serahkan kepada kami. Hek Bang Siang Lomo yang ada di depan menu beruk, Syai Mo Ong yang juga sudah memburu tiba melepas pukulan tangan kanannya, angin berbawa mis meluncur dari tangan kakek iblis itu. Kim Emo Ueng tak dapat mengelak kecuali menangkis. Dan ketika dia menangkis dan terpaksa berhenti maka tiga pukulan kakek iblis ini bertemu lengannya yang seketika terpeneral dan dia roboh terbanting, tanda tenaga benar-benar sudah terkuras. Des Kim Emo Ueng mengeluh pendek, diejek dan diburu lagi oleh tiga kakek iblis itu, pendekar ini terdesak. Dan ketika yang lain juga tiba dan melancarkan pukulannya maka Kim Emo Ueng menggigit bibir menggeram marah. Mo Ong, kalian manusia-manusia keji kalau begitu terpaksa kubunuh kalian pendekar rambut emas menggerakkan pitnya, kembali menangkis tapi tangan kiri tiba-tiba berkerotok, sinar putih berkerdep dan Mo Ong serta Hek Bang Siang Lomo terbelalak. Dan ketika tangan kiri itu menyambar dan mereka jatuh terjengkang maka tiga kakek iblis itu berteriak gentar membanting tubuh bergulingan. Awas peksian ciang. Yang lain-lain juga terkejut. Mereka merasakan sambaran angin dasyat itu, sepuluh orang disambar roboh menjerit ngeri. Mereka tewas sebelum terbanting. Dan ketika yang lain tunggang langgang dan Mo Ong serta Lomo melompat bangun tau-tau tiga kakek iblis ini mi lontar senjata mereka menyerang dari jauh, ditangkis dan mereka sudah menubruk, gerakannya cepat dan Kim Emo Ueng tak dapat menghindar lagi. Tiga iblis tua itu tau-tau menangkap kakinya, mencengkeram dan menarik hingga Kim Emo Ueng kesakitan. Pendekar ini kaget karena lawan hendak merobek tubuhnya menjadi dua. Dan ketika dia berseru keras dan tiga kakek itu tertawa bergelak tiba-tiba Lomo dan Mo Ong menggerakkan jari menusuk bola matanya. A-a-ah Kim Emo Ueng bergerak cepat. Dia melengking tinggi membebaskan tubuhnya, meronta dan melempar kepala seraya menggerakkan kedua lengannya, pit di tangan kanan bahkan menusuk telapak Jilomo. Tapi karena tenaganya sudah berkurang banyak dan seluruh kekuatan dipusatkan untuk membebaskan diri tiba-tiba Kim Emo Ueng mengeluh pendek ketika jari-jari Lomo dan Mo Ong masih juga menyambar telinganya dan menghantam begitu dasyat. Bola mati memang dapat diselamatkan tapi tamparan di sisi kepala itu serasa dipukul godam. Kim Emo Ueng mencelat dan seketika pingsan, terlempar dan secara kebetulan masuk ke mulut jurang yang ada di belakangnya itu. Dia tak tahu apa dua tapi Lomo dan Mo Ong berseru kaget, mereka tertegun dan tersentak memandang peristiwa itu. Kim Emo Ueng terjeblos dan kemudian lenyap dalam waktu begitu cepat. Dan ketika mereka sadar dan yang lain-lain juga berteriak kecewa tiba-tiba semua orang bengong dan hek bongs yang lomo membanting kaki. Keparat, dia lolos. Kita kehilangan Sam Kong Kiam. Tidak, kita masih dapat mencarinya di bawah jurang, Lomo. Ayo kita turun Mo Ong berseru, tiba-tiba berkelebat dan Lomo kakak beradik terkejut. Kawan mereka itu sudah berjungkir balik di sana, seutas tali di Ayun berkali-kali menggaet batu-batu runcing, berbahaya perbuatan itu. Semua orang ngeri. Tapi karena Mo Ong merupakan datuk sesat yang kepandainya tinggi sekali dan ginkang yang dimiliki kakek muka singa itu juga hebat. Maka sebentar kemudian Mo Ong sudah lenyap ke bawah dan Lomo kakak beradik tertegun. Mereka saling pandang sejenak, tapi karena Mo Ong sudah berani turun ke jurang dan mereka pun merasa mampu. Tiba-tiba sepasang iblis cebol ini berkelebat ke jurang dan tertawa aneh. Toa heng, kita berpegangan dan saling lonruter. Semua orang terbelalak. Sepasang iblis cebol ini tidak menuruni jurang seperti Mo Ong, yang mempergunakan tali melainkan saling ayun dan ganti-berganti memempel di dinding jurang seperti cecak. Mereka begitu lincah dan bergerak amat mengagumkan. Orang-orang pun terpana. Dan karena mereka tak mau didahului Mo Ong dan dua iblis cebol ini berpindah-pindah dan merayap turun dengan cepat tiba-tiba keduanya pun sudah menghilang dan lenyap di bawah jurang berkabut. Rombongan koang-san tojin saling pandang. Mau tak mau mereka mendecak melihat kepandayan dua iblis cebol itu, juga Mo Ong yang meluncur turun seperti monyet besar, ketiganya lenyap dan tak kelihatan lagi dari atas. Koang-san tojin dan rombongannya ragu untuk mengikuti jejak tiga iblis itu. Tapi ketika mereka menunggu setengah jam dan kasak kusuk mulai terdengar di sana-sini mendadak mereka melihat tiga kakek iblis itu muncul sambil berteriak-teriak. Setan. Di bawah ada setan. Hih, itu hantu. Mo Ong. Kim Emo Ueng menjadi hantu dan mengejar-ngejar kita. Koang-san tojin dan rombongannya terkejut. Mereka melihat tiga kakek iblis itu berteriak-teriak dengan muka penuh keringat, pakaian basah penuh teluh dan muka mereka pun kedinginan. Gigi berkat rukan dan tiga kakek iblis itu tampak ketakutan. Aneh sekali. Dan ketika mereka melompat ke atas dan rombongan koang-san tojin tertegun mendadak ketiganya kabur dan jilomo maupun toalomo baret-baret kulitnya tak peduli kanan-kiri lagi. Setan. Kim Emo Ueng menjadal setan. Rombongan koang-san tojin milonggo. Mereka melihat tiga kakek iblis itu dibeli tular besar yang sudah tidak berkepala, darah menetes-netes dan tampaknya tiga orang itu tak sadar. Entah apa yang terjadi. Tapi ketika mereka merasa geli dan heran serta bingung oleh sikap moong dan lomo mendadak segumpal asap muncul dari dalam jurang menyambar mereka, asap yang berbentuk kepala dewa dengan enam pasang lengan. Kalian pergilah, tak ada apa-apa lagi di es ini. Koang-san tojin dan teman-temannya kaget. Asap itu dapat bicara, serangkum angin dasyat menghantar mereka dengan lembut namun kuat. Koang-san tojin terpelanting dan teman-temannya juga terjungkal, tentu saja mereka pucat bukan main dan berseru keras. Dan ketika mereka melompat bangun namun asap itu bergerak ke sana sini dan enam pasang lengan itu mendorong-dorong mendadak mereka semua terlempar dan tak ada satupun yang dapat menahan gerakan asap aneh ini. Setan. Iblis. Rombongan koang-san tojin kalut. Mereka gentar dan coba melawan, koang-san tojin sudah memeranikan hatinya mengelak dan membalas. Tapi ketika pukulannya membalik dan sekuat itu pula dia tertolak oleh angin pukulannya sendiri akhirnya ketua koang-san pai ini terbanting berguling dan pucat serta gentar bukan main. Pengikut lomo maupun moong jangan ditanya lagi, mereka itu sudah roboh menjerit-jerit dengan muka ketakutan. Bagai ditiup angin taufan saja mereka terguling-guling menjauhi jurang, sekejap saja sudah terlempar puluhan tombak. Dan karena tak ada satupun yang mampu menahan gerakan asap dewa ini dan semua orang melarikan diri akhirnya koang-san tojin dan teman-temannya juga membalik dan memutar tubuh mengambil langkah seribu. Mereka seolah menghadapi mahluk aneh. Suara dibalik asap itu menakutkan sekali. Dan karena kim emo ueng dianggap tewas dan urusan sim kong kiam dianggap selesai. Maka koang-san tojin dan rombongannya tunggang-tenggang menjauhi jurang. Sekarang mereka mengerti ketakutan yang dialami moong dan lomo itu, betapa mahluk yang dianggap setan ini memang luar biasa. Tak ada pukulan atau serangan yang mampu mengalahkannya, justru mereka sendiri yang roboh disambar asap tanpa wujud yang jelas itu. Dan ketika semua orang lari terbirit-birit dan tempat itu pun sunyi seperti sedia kala akhirnya asap ini kembali dan masuk ke dalam jurang dari mana tadi dia berasal. Tak ada yang tahu betapa seorang kakek keluar dari balik tabir asap ini menggeleng kepala dan berkali-kali menghela nafas. Dan begitu dia mengembangkan lengan menggerakkan sedikit kakinya tahu-tahu kakek ini amblas dan hilang di bawah jurang. Sama dengan sama dengan sama dengan nol denol wot nol sama dengan sama dengan sama dengan. Siapa kakek ini? Bagaimana dia muncul dalam bentuk asap yang aneh itu? Untuk mengetahuinya marilah kita ikuti sejenak apa yang dialami moong dan lomo itu ketika mereka mencari kim emo ueng di bawah jurang. Seperti diketahui, kim emo ueng pingsan menerima pukulan keras yang menghantam kedua sisi kepalanya. Pendekar rambut emas terlalu lelah dikeroyok begitu banyak orang, biarpun seorang berkepandaian tinggi dengan kesaktian hebat. Dan karena pukulan tiga kakek iblis itu mengguncang isi kepalanya dan kim emo ueng pingsan maka dengan tepat dan tanpa sengaja dia terlempar ke dalam jurang di mana lawan-lawannya yang lain merasa kaget dan terkejut karena itu berarti lenyapnya Sam Kong Kiam. Pedang tiga sinar ini memiliki daya tarik yang begitu besar. Pedang itu seolah jauh lebih berharga daripada nyawa sendiri. Moong dan Lomo nekat mengejar, mereka menuruni jurang dan mencari mayat kim emo ueng. Tapi ketika mereka tiba di tengah dan kabut yang tebal mengambang di tengah-tengah jurang ini mendadak sebuah suara tanpa wujud menegur mereka. Lomo, kalian dua orang tua mau apa begini nekat? Kalian mencari penyakiri? Lomo dan Moong terkejut. Mereka bertiga sudah tiba di bagian dinding yang bercelah, jurang itu dalam dan dasarnya masih belum kelihatan. Dari gaung suara yang menegur itu dapat diukur betapa dalamnya jurang itu. Mungkin ratusan tombak. Tapi karena Lomo dan Moong bukan orang-orang penakut dan mereka merupakan tokoh-tokoh susat yang terkejut sedetik oleh teguran ini mendadak mereka membalik memandang sebuah lubang di celah-celah jurang itu. Kau siapa? Si Luman dan mana ini berani bicara kepala kami? Tak ada jawaban. Gemah suara Jilomo memantul balik, kakek iblis itu dan dua temannya penasaran, terbeliak di samping wuz-wuz karena mereka baru tahu bahwa di tengah jurang kiranya terdapat manusia lain. Mereka tak percaya pada setan dan hantu. Maka membentak dan melompat ke mulut lubang ini tiba-tiba Jilomo melepas pukulan. Hei, kau tak dapat bicara? Kalau begitu terimalah, mampuslah di dalam. Wut pukulan Jilomo meneru dasyat, langsung menghantam dan memenuhi lubang di dalam. Iblis ini jelas merasa bahwa seseorang ada di dalam sana. Tapi ketika terdengar desis keras dan tiga ekor ular keluar menyambut pukulan Jilomo mendadak ketiga binatang melata itu menyerang dan memagut iblis cebol ini. Wah, keparat Jilomo terkejut, mundur setindak dan tangannya bergerak menangkis. Ular yang ada di depan sendiri ditangkap kepalanya, mengegos tapi kalah cepat oleh gerakan kakek ini. Dan ketika ular di depan tertangkap dan menggeliat kuat tiba-tiba Jilomo tertawa meremas kepala ular. Kres ular itu hancur, besarnya sepaha orang dewasa tapi dua temannya yang lain menyerang lagi, meluncur ke bawah dan memagut kaki kakek ini. Tapi ketika Jilomo menendang dan ular besar itu bertemu kakinya tiba-tiba mereka terlempar dan jatuh tersungsang di bawah jurang di mana sebatang pohon besar melintang sepuluh tombak di bawah kaki Jilomo. Haha, kita mendapat daging segar, Toa Heng. Bisa buat sarapan di atas nanti Jilomo terkekeh, melempar bangkai ular di tangannya dan memandang bersinar-sinar pada dua ular di bawah pohon. Mereka menggeliat-geliat dan tersungsang di sana, setengah tubuh mereka menggantung, tak dapat naik maupun turun. Tapi Moong yang terbelalak ke depan menuding kaget tiba-tiba berseru. Hei, awas! Jilomo juga merasa sesuatu yang tidak beres itu. Dia merasakan kesiurangin dingin, dalam lubang ternyata tak ada apa-apanya kecuali tiga ekor ular besar tadi. Dia sudah menghilangkan kewaspadaan pada lubang ini. Maka ketika temannya menuding dan dari celah-celah itu muncul sesosok bayangan dan Jilomo menolgu mendadak iblis ini hampir terjungkal karena sesosok bayangan putih yang wujudnya tidak jelas telah berdiri di hadapannya dengan kaki teidak menginjak tanah. Setan tanpa terasa Jilomo memekik tentu saja tangannya bergerak menampar sesosok tubuh yang mirip hantu itu menghantam dan ngeri karena bayangan itu mengambang di atas bumi telapak kakinya menggantung. Tapi muka bayangan itu terpukul dan pukulan Jilomo meluncur begitu saja seolah menembus bayangan itu mendadak pukulan itu membalik dan Jilomo terbanting menerima daya tolak angin pukulannya. Mengeletarkan talinya, ujung mi ledak di samping tubuh adiknya dan Jilomo menangkap. Dalam saat-saat kritis, begitu iblis cebol ini bergerak cepat. Pertolongan kakaknya disambut, Jilomo menyambar tali itu dan tubuhnya tertahan, sedetik berputar bagai kera bermain roda. Dan ketika Jilomo berseru keras dan kakaknya menyentak maka iblis cebol ini berjungkir balik dan telah hinggap di pohon di mana dua ekor ular besar masih tersungsang dengan tubuh setengah menggantung. Keparat Jahanam berdebah Jilomo memaki-maki tak jelas. Entah siapa yang dimaki, bayangan yang mirip hantu itu ataukah moong yang menyeringai saja melihat kejadian tadi, sama sekali tak berniat menolong dan malah agaknya senang kalau Jilomo terbanting di dasar jurang sana. Mungkin mengharap iblis kedua dari hak bongs yang Lomo ini tewas. Dan ketika Lomo mengeram dan bayangan itu masih berdiri di mulut lubang, maka suara pertama tadi menegur mereka kembali. Lomo, kalian tak juga naik ke atas? Mau apa berkeliaran di es ini? Hak bongs yang Lomo dan Moong kini memperhatikan bayangan itu. Mereka berdesir, diam-diam terkejut dan ngeri karena bayangan itu tak kelihatan wujudnya. Hanya sepasang kaki menggantung di bumi sementara badan dan bagian atas yang lain tak jelas. Mereka jadi teringat pada cerita-cerita hantu, tentu saja gentar dan ada rasa takut di hati mereka. Tapi karena mereka bertiga dan Jilomo paling marah gara. Gara robohnya tadi maka iblis ini milon cat naik berendeng dengan kakaknya, membentak. Kau siapa? Siluman jadi-jadian dari mana? Mendadak, sedikit menguaktabir sekonyong-konyong sepasang metu kelihatan. Hak bongs yang Lomo terkejut bukan main karena sepasang sinar tiba-tiba menyorot bagai api yang terang, dua iblis ini berseru tertahan dan mereka mundur selangkah. Moong juga tersentak karena cahaya terang yang amat luar biasa tajam itu menusuk matanya. Sekilas dan kemudian lenyap lagi, terdengar tawa yang aneh. Bayangan itu tak menjawab. Dan ketika Jilomo gusar dan merasa dipermainkan tiba-tiba iblis ini mencelat menghantam bayangan itu. Kau rupanya iblis. Mampuslah. Bayangan ini tak mengelak. Pukulan Jilomo mendarat di tubuhnya, Jilomo menghantam sekuat tenaga tapi lagi-lagi pukulannya itu menembus keluar, seolah dia menghadapi kapas dan kini kapas itu terdorong, membalik lagi dan pukulan Jilomo menyerang tuannya, entah bagaimana Jilomo seolah menghadapi bayangan hampa. Kakek iblis ini kaget. Dan karena pengalaman pertama tadi menunjukkan kepadanya akan tolakan tenaga sendiri tiba-tiba iblis ini berseru keras menghindari angin pukulannya sendiri. Breast dinding di belakang Jilomo amberol, pukulan Jilomo jelas bukan main main dan kakek itu terjungkir balik turun ke bawah, menghantam lagi dan kini mengarah bagian tengah, berteriak agar kakaknya membantu. Dan ketika Toa Lomo juga bergerak dan menyerang bayangan itu tiba-tiba, seperti tersedot benda aneh. Toa Lomo dan Jilomo saling tumbuk di udara. Hei, awas, plak beluk dua iblis cebol itu tak dapat menghindari tumbukan, tetap saja saling bentur dan mereka mencelat keluar, jatuh tunggang langgang dan tersungsang ke bawah pohon sana. Mereka memaki-maki, ular yang ada di dekat mereka menyerang dan Toa Lomo serta adiknya gram, ular disambar dan seketika ditarik. Dan ketika mereka meloncat lagi dan ular sudah diputar maka ekor ular dibalik dan mereka menyerang bayangan aneh itu membabi buta. Moong, bantu kami. Atau kawakan kami tarik kesini dengan paksa. Moong terbelalak. Sebenarnya dia sendiri kaget melihat dua kali pukulan Jilomo lenyap tanpa bekas. Bayangan itu tak dapat diserang dan semua pukulan seolah tembus begitu saja, seolah mereka menyerang roh. Mengerikan. Dan ketika Toa Lomo membentak dan marah-marah kepadanya agar menyerang bayangan itu akhirnya Moong berkelebat mercabut kipasnya. Baik, ini barangkali arwah Kim Emou Eng, Lomo. Bebaskan dia dan Basmi agar lenyap ke dasar neraka. Tiga kakek iblis itu melepas pukulan-pukulan berbahaya. Mereka sudah menyerang gencar tanpa perhitungan lagi. Dua ekor ular yang dipakai siang lomo sebagai senjata dipergunakan baik-baik. Ular itu mendesis-desis dan tanpa ketakutan menghadapi bayangan ini. Bayangan itu tak menggelak. Semua pukulan siang lomo maupun Moong mengenai tubuhnya. Tapi ketika setiap pukulan maupun kebutan selalu amblas dan menembus bayangan ini tiba-tiba saja lomo maupun Moong berteriak gentar. Ular yang dipakai pun tak mau memagut ular itu bahkan melingkar-lingkar dan membalik menyerang siang lomo sendiri. Mungkin mereka kesakitan ekor mereka dipergunakan siang lomo, dihentak dan ditarik. Dan ketika kipas di tangan Moong juga satu per satu patah ruji-rujinya dan semakin keras siang lomo menyerang. Semakin keras pula angin pukulan mereka membalik mendadak. Dua iblis ini mulai pucat berseru pada Moog. Kita menghadapi Sukma gentayangan. Ini bukan manusia. Moong mengigil. Dia juga mulai ketakutan melihat lawan yang luar biasa ini, padahal bayangan seperti roh itu belum membalas. Seruan jilomo membuat kakek ini pucat. Moong pun gentar. Dan ketika dua iblis itu melompat dan ular di tangan mereka memagut, sekonyong-konyong jilomo maupun kakaknya gemas menggigit dua ular ini, tepat di tengah dua leher hingga ular itu putus, kepalanya dimakan siang lomo. Dua kakak beradik itu tampaknya kalap dan ketika kepala ular dikeremus dan Moong terbelalak ngeri mendadak bayangan itu menampar perlahan ke arah mereka. Pergilah, kalian tak perlu lagi ada di es ini. Moong dan siang lomo terpakik. Mereka itu seakan dihempas tenaga yang kuat bukan main, jilomo mencelak sementara kakaknya juga terangkai naik. Moong sudah berteriak karena dia dikebut seperti gumpalan kapas ringan dan ketika mereka jatuh bangun menabrak dinding tiba-tiba toal lomo mi larikan diri merayap ke atas, disusul adiknya yang berkau-kau karena mengira menyerang hantu. Tak ayal Moong pun mengikuti dan bersih cepat mendaki jurang. Dan ketika rombongan keangsan tojin terheran-heran oleh teriakan mereka maka seperti diketawi di depan tiga iblis ini melarikan diri dengan terbirit-birit meninggalkan jurang, tak peduli lagi pada Sim Kong Kiam maupun Kim Emo Ueng. Kejadian itu terlampau mengerikan bagi mereka belum pernah seumur hidup ada lawan yang tak dapat dipukul, pukulan-pukulan mereka amblas dan lenyap begitu saja. Dan karena keangsan tojin juga bertemu bayangan ini yang wujudnya seperti kepala dewa bertangan enam akhirnya keangsan tojin dan teman-temannya pun menyingkir cepat menjauhi mahluk yang luar biasa ini, melarikan diri dan meninggalkan pertempuran tanpa ingat kanan-kiri lagi. Mereka pun gentar. Dan ketika bayangan itu masuk kembali ke dalam jurang dan lenyap tanpa meninggalkan jejak-jejaknya di luar maka Kim Emo Ueng sendiri yang terlempar ke dalam jurang dianggap tewas oleh orang-orang yang mengeroyuknya. Tapi betulkah begitu? Ternyata tidak. Pendekar rambut emas saat itu menggeletak di dalam lubang di celah-celah dinding jurang ini. Saat dia terlempar ke dasar jurang tiba-tiba seseorang menolongnya, menangkap dan membawanya ke celah-celah dinding jurang itu. Itulah si bayangan sakti yang disangka hantu oleh Siang Lomo. Bayangan itulah yang menyelamatkan pendekar ini. Dan ketika Mo Ong dan teman-temannya pergi dan bayangan itu kembali ke bawah jurang, maka seperempat jam kemudian Kim Emo Ueng sadar. Yang terasa mula-mula adalah rasa dingin di atas kepala. Kim Emo Ueng serasa mimpi. Dia belum membuka mati sepenuhnya dan pikirannya melayang-layang. Ada perasaan pening sedikit. Tapi ketika pening itu hilang dan rasa yang segar memasuki tubuhnya tiba-tiba Kim Emo Ueng terkejut karena baru merasa bahwa sebuah telapak yang lunak menempel di dahinya yang menyalurkan hawa yang membuat dia segar tadi. Bangunlah, kau sekarang sehat. Kim Emo Ueng tersentak. Dia melompat bangun dengan kaget, telapak yang menempel sekonyong-konyong lepas dan dia mendengar suara yang dekat sekali di pinggir telinganya. Tapi ketika dia bangun berdiri dan tidak melihat siapa-siapa mendadak pendekar ini tertegun dan lagi-lagi pikirannya mengira dia di alam lain. Ah, masih hidupkah aku ini Kim Emo Ueng teringat pertempurannya dengan Moong dan teman-temannya, menggigit jari dan merasa jari itu sakit. Jelas dia masih hidup. Dan ketika dia tertegun dan heran memandang sekeliling tiba-tiba suara yang didengar pertama kali tadi berbicara lagi. Kau masih hidup. Kau berada di jurang malaikat. Ah-ah-ah tiba-tiba Kim Emo Ueng sadar. Sekarang dia mengenal suara itu, suara yang tidak asing cepat menoleh dan melihat sesosok bayangan berdiri di sudut. Bayangan seorang kakek yang wajahnya tertutup halimun. Itulah gurunya, Bu Beng Sian Su. Dan ketika Kim Emo Ueng berseru tertahan dan menjatuhkan dirinya berlutut maka tawa yang lembut menggugah perhatiannya pada alam yang nyata. Suhu Kim Emo Ueng girang bukan main, membenturkan dahinya pada lantai yang dingin sementara wajah berseri-seri penuh kegembiraan. Tidak dia sangka bahwa dia tiba di jurang malaikat, satu dari beberapa tempat yang menjadi sarang gurunya. Bu Beng Sian Su memang memiliki berbagai tempat bersunyi diri. Satu di antaranya adalah jurang malaikat itu. Dan ketika Kim Emo Ueng menjatuhkan diri berseru girang dan Bu Beng Sian Su tersenyum maka kakek dewa itu mengangkat lengannya. Bangunlah, kita berada di tempat yang aman, Kim Emo Ueng. Sekarang ceritakan bagaimana kau dikejar-kejar begitu banyak lawan. Kim Emo Ueng bangkit duduk. Sekarang dia gembira sekali bertemu gurunya itu, teringat lawan-lawan di luar jurang. Orang-orang yang memusuhinya karena Sam Kong Kiam. Maka begitu Sang Guru menyuruh dia bercerita dan Kim Emo Ueng merasa gemas maka pendekar ini segera menceritakan pada gurunya apa yang sesungguhnya terjadi. Bahwa di kota raja dia dianggap mencuri Sain Kong Kiam, berita ini menyebar dari mulut ke mulut dan dia dianggap maling hina, padahal sama sekali wujud pedang itu pun dia tak tahu. Dan ketika urusan tiba pada penghadangan orang-orang Kang Ou yang ingin merebut pedang itu dari tangannya Kim Emo Ueng berseru mengepal tinju. Teo Chu tak tahu sama sekali di mana pedang ini berada, suhu. Maka melihat orang-orang menganggap Teo Chu membawa Sam Kong Kiam sungguh menyebalkan sekali. Teo Chu berjanji pada kaisar mencari pencuri ini, tapi karena batas waktu sudah habis dan Teo Chu tak berhasil maka Teo Chu bingung apa yang harus Teo Chu lakukan. Jadi Sam Kong Kiam yang hilang dari istana benar, suhu. Apakah suhu dapat memberi petunjuk? Hektometer, cukup berbahaya. Coba kulihat sebentar, kakek. Dewa itu memejamkan matu sejenak dan kemudian menghela nafas. Dan ketika sang murid berdebar dan menunggu jawabannya tiba-tiba kakek ini mengucap puja-puji. Tian yang maha agung, sesuatu akan terjadi. Darah dan darah mengalir di mana-mana. Hektometer, pedang ini berada di timur, K.I.M.O. Eng. Yang membawanya adalah sahabatmu sendiri. Untuk sementara cukup ku beritahu padamu bahwa sesuatu yang hebat akan terjadi. Kau harus berhati-hati dan sebaiknya pulang ke suku bangsamu. Pedang ini masih akan berkeliaran dan terjadi penumpahan darah yang mengerikan. Waspadalah. Aku melihat tubuh-tubuh yang bergelimpangan karena ulah seseorang. Kim M.O. Eng membelalakan mata. Siapa orang itu, Su? Bekas sahabatmu sendiri, jangan bertanya lebih jauh dan lihat apa yang kugambarkan ini. Bu Beng Sian Su tiba-tiba menggurat dinding, jarinya bergerak-gerak dan dengan cepat tiga bait syair diguatnya indah. Begitu halus namun jelas dan dapat terbaca terang. Dan ketika Kim M.O. Eng tertegun dan mengamati tiga bait syair itu maka matanya terbelalak mengikuti tulisan gurunya. Mengguncang langit menggetarkan bumi. Terhunjam pengah sepotong besi tiada perduli kanan dan kiri. Itulah pedang tiga dimensi kaku, dingin dan mati. Sekarang apa artinya ini? Kenapa dikejar dan dicari? Bukankah yang amat berarti masih bukan milik sendiri? Karena itu, sungguh bodoh si manusia buta yang terkidung nafsu dan loba. Kian tersesat menumpuk dosa sampai ajal merenggut tiba. Kim M.O. Eng menahan nafas. Suhu, apa artinya inartinya ini berhubungan dengan pedang Sem Kong Kiam? Itu, muridku. Bahwa syair ini mengungkapkan apa yang sedang dan akan terjadi. Pedang Sem Kong Kiam adalah pedang tiga dimensi itu juga, pedang yang menjadi simbol jatuh bangunnya kerajaan. Suhu tahu tentang pedang ini. Ya, pedang yang ampuh, berasal dari Mahadewa Sinseng, Dewa Bintang, menurut catatan kitab-kitab kuno di Perpustakaan Kaisar. Kau belum tahu? Belum. Kalau begitu dengarlah sebentar, dan Bu Beng Siansu yang lalu menghela nafas memandang keluar tiba-tiba bercerita, memulai semacam dongeng yang menarik. Dulu, beberapa ratus tahun yang lalu Kaisar Chung Ho yang menjadi nenek moyang Kaisar sekarang menghadapi seorang musuh yang amat luar biasa kuat. Musuh ini bernama Hek Bin, memiliki kesaktian tinggi dan amatang karamurka. Seluruh raja-raja di daratan Tiongkok disapu habis, tinggal Kaisar Chung Ho yang dikepung dari segala penjuru, tak mau menyerah dan menyatakan siap melawan sampai titik darah. Terakhir. Dan ketika kota raja dikepung oleh Hek Bin yang sakti ini meluruk bersama pasukannya tiba-tiba seorang gagah perkasa muncul membantu Kaisar Chung Ho. Terima kasih telah menonton!